Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada kembali lagi di channel saya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun juga diberkahi oleh Allah rejeki yang berlimpah mengalir deras tanpa batas sahabat dimanapun berada jadi di video kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya terhusus yang memiliki benda-benda pusaka atau penghobi koleksi benda-benda pusaka yang masih pemula kalau yang sudah senior saya yakin pasti sudah mengerti sudah paham betul dengan tetap cara seperti ini di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk mengetahui suatu benda pusaka atau mustika atau batu akik dan sejenisnya memiliki kekuatan atau berenergi atau tidak energi alam atau energi bawaan juga energi yang disimpan atau diisi oleh seseorang yang memiliki ilmu yang mempunyai untuk pengisian benda pusaka ataupun benda yang sudah berisi dari alam gaib sahabatnya jadi tata caranya sangat mudah sekali siapapun bisa melakukan cara ini di rumah terhusus untuk sahabat yang memiliki benda-benda seperti ini ya batu akik ya banyak yang banyak yang memakai khususnya kaum laki-laki ya banyak yang memakai batu akik nah tidak ada salahnya iseng-iseng ya untuk mengecek keberadaan apakah batu akik yang dipakai atau yang dimiliki memiliki kekuatan atau tidak caranya seperti ini sahabat ya pertama kita genggam batu akiknya ya seperti ini digenggam kemudian kita ucapkan salam dulu kepada hodam yang di dalamnya jika lo ada ya caranya seperti ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum walaikum salam ya khodamu pusaka yang ada di dalam batu akik yang saya genggam hadir-hadir-hadir al-fatihah kemudian sahabat kita bacakan surat an-nas tiga kali bismillahirrahmanirrahim oke sahabat setelah kita bacakan al-fatihah untuk khadamnya kemudian membaca surat an-nas tiga kali maka seketika kita akan merasakan fenomena yang terjadi di telapak tangan kita yang menggenggam batu pusaka atau batu akik atau mustika dan lain sebagainya disini saya sudah merasakan sahabat kesemutan pegal ya banyak yang dirasakan nah nanti sahabat juga akan merasakan hal yang mungkin berbeda karena stimulan setiap orang berbeda-beda apabila dirasakan suatu energi panas kesemutan pegal bahkan pegal sampai pundak pusing pengen muntah dan sebagainya itu adalah stimulan yang menandakan bahwa batu akik milik sahabat itu memiliki hodam atau berenergi oke sahabat ini adalah batu akik biasa cuman saya riadohkan dan saya isi suatu energi sehingga dengan sangat mudah tata caranya untuk berbagi kepada sahabat bagaimana mengetahui keberadaan batu akik yang sahabat miliki itu berenergi atau tidak ya mudah-mudahan bisa dipahami karena saya bagikan ilmu ini sangat sederhana silahkan dicoba untuk pemula yang menghobi atau mengoleksi atau memiliki batu akik seperti ini silahkan dicoba di rumah masing-masing mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila dirasakan reaksi itu tandanya bahwa batu akik yang dimiliki oleh sahabat memiliki energi atau kekuatan bahkan memiliki hodam di dalamnya mudah-mudahan bisa bermanfaat sahabat terima kasih sudah menonton tiba-tiba mati lampu terima kasih yang sudah menonton saya akhiri Allahumufiq ilah komitri semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di MataBatin Channel mati lampu langsung sepertinya